Kerusakan yang terjadi akibat bom di kota Sibolga masih belum diperbaiki, terutama di kawasan, di lokasi ledakan, di jumlah kumpul rumah masih tersisa-sisa. Padahal sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengontorkan dana Siblinai 1,4 miliar rupiah untuk memperbaiki rumah yang dikategorikan berat, rusak sedang, dan rusak rik-rik. Dalam kunjungannya waktu itu, Joko Widodo menjanjikan akan menantangkan jumlah menterinya untuk meninjau lokasi dalam rangka melakukan perbaikan rumah tersebut. Kali ini janji tersebut ditepati dengan hadirnya Menteri Pertagangan Enggrat Setiasto Lukita dan Jaksa Agung HN Fasid Jiu. Terima kasih telah menonton!